Intro Sidang lanjutan atas perkara penipuan dan penggelapan saham di bisisi hotel dengan terdakwa Cipta Fujierta kembali digelar di pengadilan negeri Batam. Sidang yang beragendakan pemeriksaan saksi dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Tumpal Sagala didampingi dua hakim anggota yakni Taufik Nanggolan dan Yon Alamirosa. Sementara itu terdakwa Cipta Fujierta hadir dalam persidangan yang didampingi oleh dua orang penasehat hukumnya serta jaksa penuntut umum Phil Pan dan Samsul Sitinja. Toh York Yee Winston, warga negara Singapura yang dihadirkan dalam persidangan menerangkan bahwa pada tahun 2012 ia bekerja sebagai general manager di hotel bisisi atas persetujuan semua pemegang saham. Namun pada tahun 2013 ia naik jabatan sebagai direktur utama di hotel bisisi karena diangkat langsung oleh terdakwa Cipta Fujierta selaku pemegang saham. Winston menjelaskan pada saat menjabat sebagai direktur utama ia sudah mengetahui ada permasalahan antara terdakwa Cipta dan Konti Chandra selaku pemilik saham. Sebagai direktur utama, saksi mengatakan bahwa segala persoalan hotel menjadi tanggung jawabnya termasuk membayarkan hutang perusahaan ke bank ekonomi setelah mendapat suntikan dana dari terdakwa Cipta Fujierta. Usai mendengarkan keterangan saksi, sidang kemudian ditunda oleh majelis hakim dan kembali akan digelar pekan depan. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.